Halo guys, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat biodata menggunakan database ROM Sebelumnya saya juga pernah membagikan sebuah tutorial sama seperti ini Cuma menggunakan database SmashQL, Escalade, dan Realm Tapi kali ini saya akan membuatkan versi ROM Oke, tanpa basah-basih lagi langsung ke langkah pertama saja Di sini kita import beberapa library di Gradle Untuk library ROMnya juga kita import secara manual Seperti ini Berikutnya kita ke activity main XML Di sini kita membuat kolapsi toolbar Dan ARC layout ini akan membuat tampilan ARC di atas toolbar itu menjadi seperti ini nantinya Berikutnya kita buat layout activity di siswa Nah, di sini kita akan menampilkan daftar siswa yang kita input Lanjut, kita buat activity tambah kelas Nah, di sini activity untuk menambahkan kelas yang kita mau ya Ini ada nama khas dan nama walinya Karena ini hanya simpan saja Jadi tampilannya sampai seperti ini Berikutnya kita buat activity tambah siswa Nah, di sini kita membuat edit text dan radio button untuk jenis kelaminnya Ini untuk tampilannya nanti seperti ini Buat input data siswanya Lalu kita buat activity update kelas Nah, di sini activity update ini berpusing untuk mengubah nama kelas dan nama wali kelasnya Terus buat layout dengan nama item kelas Ini untuk nanti buat desain daftar kelasnya Kita buat grid nanti tampilannya Selanjutnya kita buat layout yang terakhir Kita beri nama item siswa Nah, item siswa ini nanti buat tampilan list dari daftar siswanya Di sini ada image button untuk menghapus dan text untuk namanya Berikutnya untuk kelas yang pertama yaitu main activity class Di sini kita menampilkan daftar kelas yang nanti kita sudah input Dan kita buat melalui database room Kemudian buat kelas yang kedua Kedua dengan nama list siswa activity Di sini kita akan menampilkan nanti semua nama-nama siswa yang sudah kita input secara manual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kemudian buat kelas dengan nama tambah kelas Nah, disini tambah kelas sesuai nama layout yang tadi ya Buat input kelas baru dengan nama wali dan nama kelas Selanjutnya kita buat activity dengan nama tambah siswa Di tambah siswa activity ini nanti kita akan menambahkan nama siswa Umur siswa, asal siswa, email dan jenis kelamin dari siswa tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk activity yang terakhir kita buat dengan nama update kelas activity Nah, disini untuk mengupdate data dari kelas seperti nama kelas dan nama wali kelasnya Setelah kita membuat kelas activity, berikutnya kita buat kelas adapter Disini kita pertama kali buat adalah kelas adapter untuk adapter dari tambah kelas tadi Nanti ini akan ditampilkan di mana activity juga Terima kasih telah menonton! 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 adaptor untuk menambilkan daftar-daftar nama siswa nanti di list main siswa yang tadi kita buat di activity disini kita bisa juga menghapus data siswa nantinya melalui dialog yang sudah kita buat disini selesai membuat kelas adaptor berikutnya kita buat kelas database nah database di folder database ini kita membuat kelas constant constant nanti akan berisi seperti ini berikutnya kita buat kelas dao di kelas dao ini termasuk kelas interface yang berisi semua query-query yang akan kita buat nantinya ada update, delete, insert dan ini adalah inti dari semua program ini ini database nya dengan nama database siswa nah disini database namenya kita buat db underscore siswa setelah membuat database berikutnya kita buat model yang pertama kali kita buat ada kelas model berikut isi kelas model nya seperti ini nanti ada nama kelas nama wali dan id kelas dan yang terakhir adalah siswa model di siswa model ini kita membuat nanti ada id kelas, id siswa, nama siswa, umur, newskelamin, asal asal itu alamat ya dan ada alamat email juga oke mungkin cukup sekian tutorial membuat biodata menggunakan database room dari saya oke mungkin cukup sekian tutorial membuat biodata menggunakan database room dari saya saya akan juga membuatkan tutorial untuk database firebase ya curut database menggunakan firebase terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jika kalian rasa tutorial ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya siapa tau teman-teman kalian ada yang butuh juga terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya